Beralih ke kawasan Oku Selatan, pemirsa sesudah melibur Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, pemohon SKCK di Sentra Pelayanan Kepelisian Terpadu SPKT Polres Oku Selatan mengalami peningkatan. Sesudah melibur Hari Raya Idul Fitri, pemohon SKCK di Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepelisian atau SKCK di Sentra Pelayanan Kepelisian Terpadu Polres Oku Selatan meningkat. Poncakan permohonan pembuatan SKCK ini didominasi oleh budak-budak muda yang nak nyari gawe maupun yang nak melo'i rekrutmen ASN, peterapolri maupun rekrutmen pekerjaan lainnya yang membutuhkan SKCK sebagai persaratan pendaptaran. Permohonan pembuatan SKCK baru maupun perpanjangan ini berbeda dari hari-hari biasanya di mana sesudah hari Raya Idul Fitri, 1445 Hijriah, peningkatan pembuatan SKCK mencapai 70% sampai 80%. Pembuatan SKCK ini juga mengacu dengan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepelisian Negara Republik Indonesia dengan biaya pembuatan SKCK sebesar Rp30.000. Terima kasih telah menonton hari-hari biasa sebelum atau setelah lebaran. Pengalaman peningkatan yaitu untuk masyarakat yang menggunakan SKCK digunakan dalam rangka melamar pekerjaan di PT atau di luar Pulau Sumatera yaitu ke Jawa. Nah untuk peningkatan yang terjadi juga untuk pelamar dari adik-adik yang akan memasuki atau menjalani tes Taruna, Bintara, dan Tantama Polri. Peningkatan ini terjadi setelah hari raya, Pak? Ya, benar. Sri Pitriana, Paltipi Terima kasih telah menonton!